Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog R Siko Nah, di video kali ini kita kedatangan drone baru yang sudah saya beli seperti biasa di Marketplace Orange alias Shopee yang dikirim dari dari, 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 dari Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Nah, drone apa ini? ya, langsung saja kita unboxing Nah, bagi kalian yang baru saja mampir ke channel ini guys selamat datang di channel vlog R Siko Nah, di channel ini kalian akan menemukan video tentang R Siko maupun tentang drone hampir setiap hari, mungkin 2 hari sekali baik itu tentang unboxing, tentang review maupun tentang video drone yang lainnya Nah, jadi bagi kalian yang merasa cocok dengan channel ini bisa subscribe di di pojok ke kanan bawah oke guys langsung saja ya ini drone saya beli dengan harga ya, sekitar Rp500.000 nah, bagi kalian nanti kalau setelah melihat video unboxingnya jika tertarik, kalian bisa langsung beli melewati link yang ada di deskripsi box karena harga akan bisa berubah sewaktu-waktu nah sudah agak kelihatan ya guys ini dia sangat lebar guys boxnya ini adalah box drone terbesar yang perasaan boxing dan ini dia guys ini adalah drone Black Hawk Black Hawk drone Black Hawk ini versi yang SQ800 atau lebih tepatnya SQ800W nah, drone ini saya beli sekitar harga Rp500.000 dan saya pesen yang warnanya apa ya kemarin ya, kita nanti lihat bareng-bareng isinya oke, yang jelas pertama penampakannya adalah seperti ini guys boxnya di depan ini ada tulisan yang kiri Black Hawk ini menandakan atau menginformasikan kepada kita drone ini adalah drone milik merek Black Hawk dan ini adalah tulisan-tulisan ya drone 6X Giro Hard Copper SIG-A yaitu SQ800W dan disini terlihat jelas bahwa drone ini bentuknya seperti ini ya guys dia punya mata terus kalau yang putih seperti ini warnanya dan ini sayangnya ada tulisan tes ini ya entah kenapa ini kok ditulis seperti ini ini mengganggu estetika dari boxnya dan ini oplok-oplok guys jadi meskipun dia besar tapi dalamnya nggak padat ya oplok-oplok ini mungkin nggak ada 500 gram nah di bawah ini sudah ada kisi-kisi spesifikasi atau fitur yang ada di drone Black Hawk ini SQ800W yaitu yang pertama adalah outdoor flying yang kedua koneksinya 24 GHz yang ketiga ada 6 XI stabilization system ada 1K retune unlimited eversion atau ini flip ya terus ya terus smooth throttle limit button terus kamera lipo baterai dan juga lampunya oke itu adalah kisi-kisi dari drone yang akan kita unboxing ini di atasnya ini ada seperti untuk membawa ini ya apa ini gantolan untuk membawa disini ada Black Hawk terus ada tulisannya dan sebelah kanannya sama ada tulisan drone dan ya yang seperti tadi kirinya juga yang di bawah biasanya tulisan-tulisan nggak penting ya seperti itu dan terakhir belakang nah ini gambarnya sama seperti yang tadi ya cuman dia agak miring terus disini ada gambar Wifi FPV jadi dia sudah ada aplikasi di HP-nya setelah itu hampir sama seperti tadi yuk langsung saja kita buka masih disegel kita buka bareng-bareng kelihatannya dari sini biar lebih jelas ya oke 1 2 dan 5W ternyata iya yang pertama kita lihat adalah drone dan juga remote-nya ya dan yang kesan pertama yang saya lihat adalah saya sedikit tercengang dengan drone-nya karena tidak seperti apa yang saya perkirakan saya kira drone-nya itu besar ternyata ya standar saja oke kita sisihkan dulu ini yang pertama kita tentu saja dapat drone-nya ya drone-nya seperti ini nanti kita lihat secara detail yang kedua kita dapat remote terus di dalamnya ini ada apa nggak tahu dan ini adalah aksesorisnya holder untuk HP yang buliknya ini bagus setelah itu ada apa ini throttle-nya dan ini terakhir adalah buku petunjuknya oke kita sisihkan dulu box-nya yang besar ini oke setelah kita sisihkan akan menjadi ringkas seperti ini ya nah yang pertama kita melihat dulu remote-nya nah karena ini membuat saya penasaran karena remote-nya ini termasuk model model remote jadul ya model remote drone yang jaman dahulu nah untuk remote-nya sendiri seperti yang saya katakan tadi ini adalah remote model terdahulu ya jadi ya besar terus kotak gitu bentuknya nggak nggak sebagus remote drone yang sudah terbaru tapi ya selera sih kalau saya lebih suka remote-remotnya model sekarang karena unik-unik dan ini belum altitude hold jadi kalau belum altitude hold itu remote-nya kalau kita tekan ke depan dia nggak akan balik ke tengah begitu pula sebaliknya ke belakang dia juga nggak akan balik ke tengah nah jadi kita pastikan kita selalu mengendalikan ketinggian dari drone tersebut secara manual jadi harus aktif seperti ini seperti ini oke nah itu yang pertama yang kedua build-nya ini build-nya yang sangat mainan ya build-nya kerasa sangat mainan tidak tidak terlalu kokoh seperti remote-remotnya sudah kita unboxing sebelumnya dan ya untung dia tertutupi oleh bentuknya atau dimensinya yang besar jadi ya kelihatan kokoh gitu oke terus untuk fungsi-fungsinya disini yang pertama kita lihat adalah light control jadi nanti ini untuk mematikan atau menghidumkan lampunya dan yang sini itu adalah flip button jadi untuk flip tentu saja ya ini tadi copot setelah itu ini untuk on off dan ternyata saya salah sebut ya on off-nya itu disini nah ini adalah on off-nya nah kalau di bawah itu off kalau ke sana itu on setelah itu atasnya ini adalah untuk pilihan cepat atau lambat jadi ini untuk speednya ya guys mungkin ini speed 1 tengah speed 2 terus yang kanan ini speed 3 nah berlanjut di sebelah kiri yang ini ini untuk trim ini juga trim jadi ini tombol trimnya unik ya meskipun begini ini bukan ditekan ya tapi agak digeser geser kanan kanan kalau biasanya kan ditombol ditekan ding jadi ini agak beda dari biasanya kalau ini digeser begitu pula yang ini ya guys ini untuk trimming juga trimming juga trimming juga jadi trimmingnya geser geser oke dan setelah itu tombol bawah sini ada tombol foto dan ini adalah tombol video setelah itu mungkin sudah ya sudah habis fungsi-fungsi dari drone atau dari remote drone-nya ya oke dan dia membutuhkan baterai kita cek 4 baterai AA atau 4 baterai besar ya 4 baterai jam oke terus yang ini adalah fungsinya adalah holder nah jadi holder ini untuk menaruh handphone jadi seperti ini cara masangnya guys kita masukkan selep nah setelah itu untuk mengunci agar tidak copot nah ini bautnya dipasang lagi disini nah dipasang lagi dia holder-nya nampak kuat ya dia nampak meyakinkan di bagian holder-nya ini ini sangat kokoh jika kalian tahu lebih kokoh dari remote drone yang sudah kita unboxing ada holdernya dia lebih kokoh jadi lebih meyakinkan ketika dipasangi HP yang lebih berat jadi ya ini adalah salah satu kelebihan dari remote yang ada di drone apa tadi Blackhawk SK800W untuk aksesorisnya kita mendapatkan 2 buah cadangan propeller ini yang jelas tipe A dan tipe B disini juga ada tulisannya nah ini build-nya dia sangat lentur dan semoga dia kuat berwarna putih terus yang kedua ini ada kakinya kaki dari drone Blackhawk yang berwarna biru 2 buah dengan build-nya standar terus kita mendapatkan 4 buah pelindung propeller yang ini sangat plastik banget lihat yang ini melaketat seperti ini ya sangat plastik banget ada obeng dan yang terakhir ini ada charger untuk baterainya setelah itu guys kita langsung menuju ke drone-nya 1 2 dan 5 oke jadi ini adalah drone-nya seperti yang saya bilang tadi saya kira drone-nya itu besar tapi ternyata drone-nya kecil ya seperti seginilah ya ini dibandingkan drone duidowelin itu masih besar drone duidowelin atau mungkin karena dia pelindung propellernya itu bulat-bulat ya jadi dia lebih kelihatan besar tapi ini beneran guys ini kecil dia ramping dan kecil itu dan ya seperti ini guys drone-nya bisa kalian lihat drone-nya ini berwarna putih dengan aksen yang di depan ini ada warna biru biru mengkilap gitu ya tapi birunya gak biru beneran gitu terus ada tulisannya explorer disini dengan X-nya berwarna hitam di depan ada matanya ini matanya berwarna merah dan disini ada baling-baling ada tulisannya yang intinya ada warning setelah itu untuk build-nya ya dia standar ya bagus lah build-nya dia gak gak rapuh kelihatan kokoh dan di bagian sampingnya kalian bisa lihat seperti ini di bagian bawahnya nah dia terdapat tempat untuk baterai yang baterainya berkapasitas ini 3,7V 350mAh jadi baterainya ini baterai lipo kalian membutuhkan waktu cas sekitar 40 menit dan terbangnya ini sekitar 6-10 menit nah jadi ya standar lah ya untuk baterai lipo yang 350mAh 3,7V 1,2, dan dan 5 kok gak ada apa-apa oh jadi disini ada ininya ya guys ada on off-nya mungkin ini dia off dan kita hidupkan dan jadilah drone-nya seperti ini di depan dia memiliki mata berwarna merah terang setelah itu di belakangnya ini ada lampu orientasi dimana yang biru ini untuk bagian depan dan yang belakang ini untuk bagian eh yang hijau ini untuk bagian belakang oke setelah itu untuk kameranya ini dia katanya sih beresolusi HD dan dia bisa merekam sampai 800 foto dan juga kurang lebih 30 menit perekaman video jadi ya lumayan ya tapi dengan catatan ada tulisannya sih dengan catatan ada SD card yang harus ditanam di drone-nya cuman saya belum menemukan tempat penanamannya dimana ya nanti kita sambil di video terbangnya ya nanti saya kasih tau dimana tempat untuk meletakkan micro SD-nya jadi kita pasang dulu cara pemasangannya simple banget seperti ini karena dia ini drone lawas atau drone lama jadi untuk menancapkan atau menggunakan pelindung propler ini kalian harus melakukan baut-membaut jadi disini ini ada bautnya nah ini kalian harus copot dulu terus dipasang dan setelah itu dibaut lagi nah jadi seperti ini ya ketika dipasangkan pelindung propelernya dan juga kakinya ya modelnya sangat seperti ini kalian nanti bisa lihat di fotonya dan ya mungkin sampai disini dulu guys video review dari drone Blackhawk S-100 eh 800W ini nah bagi kalian yang ingin tahu spesifikasi lengkapnya bisa lihat di deskripsi box atau bisa lihat di video yang satu ini oke guys sekian ya video kali ini sampai berjumpa di video tes terbangnya dan jangan lupa subscribe channel ini guys klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan oke sampai jumpa di video selanjutnya ciao 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 yes hahaha ya seperti ini